Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di suara anda Baik hari ini kita Akan membahas tentang Polemik pompes al zaitun ini Sampai sekarang juga Belum ada kejelasan Panji Gumilang ditangkap Atau pompes al zaitun Bahkan tidak ada kabar Atau dibubarkan Kita dengar juga hari ini dari Forum Indramayu menggugat Melakukan unjuk rasa lagi ke pompes al zaitun Dilansir dari portal islam.com Wapres Ma'ruf Amin Pemerintah putuskan al zaitun tidak dibubarkan Jadi Kata Wapres Ma'ruf Amin cukup dibina saja Jadi kalau kita lihat Cukup FPI dan HDI saja yang dibubarkan ya Ini tambahan kata-kata dari portal islam Cukup FPI dan HDI saja yang dibubarkan Kalau pompes al zaitun tidak usah dibubarkan Cukup dibina saja Kata Wapres Ma'ruf Amin Jadi menurut Wapres Banyak pertimbangan karena Santrinya yang cukup banyak disana Dilansir dari portal islam Wakil Presiden Ma'ruf Amin Mengungkapkan beberapa alternatif terkait Pondok pesantren al zaitun Ma'ruf menyebut Ada kemungkinan pompes itu tidak dibubarkan Melainkan dilakukan pembinaan Ma'ruf awalnya berbicara tentang proses hukum Yang saat ini dijalani pimpinan pompes al zaitun Panji Gumilang Ma'ruf masih menunggu proses hukum itu Yang pertama kata Ma'ruf Amin Dari aspek pelanggaran Sekarang sudah diproses untuk Panji Gumilangnya Cuma prosesnya begitu panjang ya Padahal bukti-bukti digital sudah ada Kenapa tidak langsung ditangkap saja Tapi kalau kita lihat ya giliran misalnya Ada penistaan penodan agama Misalnya disini orang lain melakukan langsung diciduk Begitu saja langsung ditangkap Kalau kita lihat kan seperti itu Begitu viral Ada penistaan Langsung saja ditangkap Tapi kenapa Panji Gumilang ini Prosesnya begitu panjang ya itu loh Polisi harus menerjunkan anggotanya ke al zaitun Untuk mencocokkan barang buktilah Jadi terlalu banyak prosesnya Jadi sehingga berlalu-larut Padahal viralnya Panji Gumilang ini Mulai dari viralnya Salat Ind Edul Fitri Bencapurnya sah perempuan dengan laki-laki Belum lagi salam Yahudi Belum lagi penodaan penistaan Al-Quran Dibilang kalam Nabi Muhammad Bukan kalam Allah Padahal sudah ada jelas-jelas Dan sudah ada tiga laporan sekarang Yang dilaporkan terhadap penistaan Agama oleh Panji Gumilang ini Sudah ada tiga laporan yang masuk ke baris krim Tapi kenapa prosesnya begitu panjang Ini yang jadi timbul tanda tanya Sehingga Di portal Islam disebutkan Cukup FPI dan HDI saja ini bubarkan Kalau al zaitun tidak usah dibubarkan Cukup dibinakan saja Kata Ma'ruf Amin Kalau menurut saya cukup dibinasakan Diminasakan maksudnya Panji Gumilangnya ya Baik untuk lebih jelas langsung kita lihat Statement dari Kuapres Tentang Pempes al zaitun ini Pertama kan dari aspek-aspek pelenggaran Dan itu mungkin kan sekarang sedang diproses Untuk Panji Gumilangnya Ya itu satu hal Nah kalau itu ke nanti Ada sesuatu yang sudah Saya tidak mendahului nanti kan ada keputusannya Seperti apa Nah kemudian pesantretnya ini memang Masyarakat ingin banyak Membubarkan Menutup Tetapi memang ada pertimbangan Bahwa disitu banyak santri Ya Cukup besar ya Ya Berapa jumlahnya itu Dan ini perlu dibina Perlu di Supaya diluruskan Akidahnya diluruskan Pemahamannya diluruskan Komitmen kebangsaannya diluruskan nanti Semuanya itu Nah itu perlu dilakukan pembinaan Jadi mungkin Beberapa alternatifnya itu Tidak dibubarkan Tapi dibangun Dibina Dengan baik Sehingga mereka tetap Pesantren itu bisa berjalan Bisa belajar Tapi sesuai Dengan Akidahnya yang sudah benar Maupun juga Ada dalam sistem kita Di dalam berbangsa Dan bernegara Sekiranya itu Ya itulah tadi Pernyataan Wapres Ma'ruf Amin Terkait Pembaran Pembes Al Zaitun Kata Ma'ruf Amin Tidak perlu dibubarkan Perlu dibina Jadi Akidah-akidahnya ini Perlu diluruskan lagi Cuma yang jadi masalah Pak Ma'ruf Tapi Kenapa Prosesnya Begitu terlalu lama Ini sebenarnya Mu'i juga Sudah turun Dalam hal ini Dan sekarang Mu'i juga Didemo Oleh orang-orang Yang bisa kita bilang Adalah pendukung Panji Gumilang Dimana mereka Unjuk rasa terhadap Majelis Ulama Indonesia Karena Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan fatwa sesat Ya mungkin Selama ini kita lihat Bahwa Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan fatwa Kepada Panji Gumilang Ada penyimpakan Ada indikasi Bahwa melakukan kesesatan Itu pun didemo Makanya Sekarang Pendukung-pendukung Panji Gumilang Sudah mulai Unjuk gigi Apalagi banyak juga Yang melaporkan kemarin Panji Gumilang Yaitu Ken Setiawan Sudah juga Dilaporkan oleh Wali Santri Terhadap Statement-statement Ken Setiawan Dan ini Kelihatan sekali Bahwa Panji Gumilang Melawan mereka Kalau Pompes Al-Zaitun Ini Masih dibiarkan Polemiknya Semakin lama Semakin Melebar kemana-mana Sehingga Proses hukum Panji Gumilang Juga tidak ada Kejelasan Walaupun Mengkopolkam Dalam hal ini Baris Krim Lagi memproses Kasus ini Dan katanya Ada memang Tindak pidana Tapi Ini kalau masyarakat Lihat terlalu Bertele-tele Terlalu lama Kenapa Tidak langsung Membuat Larpekara Bahwa Panji Gumilang Itu Memang melakukan Penistan agama Dan langsung Ditindak Nanti kan Masalah Pembelaannya Di pengadilan Di pengadilan Yang akan Dibuktikan Sudah jelas Kemarin Dari San Hidayat Juga akan Meminta Ada saksi ahli Dari Ustaz Ustaz Didayat Bahkan ada Habib Lupti Di sini Jadi Presiden Dan ini Keamanan Al-Zaitun Kontak Saja Ke Kapores Ke Kapolda Atau Ke Mabos Pori Ini kata Imam Suprianto Imam mengaku Tidak mengetahui Alasan Muldoko Memberi akses Kepada Panji Gumilang Untuk meminta Perlindungan Polisi tersebut Apakah memang Dia Mengerti Latar belakang Pak Panji Atau hanya Tahu Di permukaan Saja Ujar Imam Menurut Imam Tawaran perlindungan Dari Muldoko Itu baru Sampaikan Belum lama Ketiga Mantan Panglima Itu menjabat Sebagai KSP Ketiga Sudah jadi KSP Mulai Pak Panji Itu mulai Nyeleneh Nyeleneh Itu belakangan Kata Imam Belum lagi Dari Tenaga Ahli Kepresidenan Yang di sampingnya Pak Muldoko Ali Mukhtar Ngabalin Kita lihat kemarin Begitu Menggebu-gebu Membela Panji Gumilang Yang Membawa Nama-nama pendidikan Bahwa Sheikh Panji Gumilang Sheikh Profesor Panji Gumilang Jadi Ngabalin Merasa marah Kalau Panji Gumilang Disebut Sesat Menyesatkan Jadi katanya Selama ini Adalah ada orang Memfitnah-fitnah Panji Gumilang Demi Merampok Pempes Al-Zaitun Ini Kan lucu ya Seorang ahli utama Kantor Staff Presiden ini Memberi dukungan Kepada Panji Gumilang Dan Kalau Proses hukum Panji Gumilang ini Tidak berjalan Sesuai dengan Laporan-laporan Masyarakat Kebarek Skrim Maka bisa dipastikan Bahwa Memang Selama ini Stigma-stigma Masyarakat Bahwa Panji Gumilang Ini dilindungi Berarti kita tidak bisa Meragukan lagi Jadi ini kalau saya lihat Padahal kemarin Proses Klarifikasi sudah selesai Kenapa Begitu banyak Proses-proses Tapi kan ini Bukti digital Sudah ada Jadi tidak perlu Lagi Langsung saja Polisi Menangkap Panji Gumilang Itu selesai Sudah masalah Sehingga ya Proses hukum Di Indonesia ini Benar-benar Sesuai Bahwa Ada Rasa Keadilan Selama ini Kita lihat saja HTI FPI Dibubarkan Pempes Al-Zaitun Malah Dibinakan Banyak Komentar Dari masyarakat Memang terhadap Permasalahan Panji Gumilang ini Baik Coba kita baca Berapa komentar Dari netizen Atas Statement Pempes Al-Zaitun Tidak dibubarkan Malah Akan dibina Baik Coba kita baca Komentar Dari Trisno Indonesia Umat Islam Datang Mendemo Al-Zaitun Supaya dibubarkan Menurut saya Adalah Strategi Yang salah Karena Harusnya Umat datang Berduyun-duyun Memberi dukungan Ke Al-Zaitun Tapi Membawa Spandu Dan poster FPI Bertakbir Maka Yakinlah Tidak pakai Lama Auto Dibubarkan Sama Pak Pak Pemerintah Jadi Ya Ini Susah Kita memang Sudah lihat Kemarin Setelah Pertama Ada unjuk rasa Dari forum Masyarakat Indramayu Menggugat Belum lagi Ada beberapa Ormas Dan terakhir Dari FPI Dan hari ini Juga ada Forum Indramayu Menggugat Melakukan unjuk rasa Lagi Ke Pompes Al-Zaitun Dan Kita masyarakat Selalu Pemerintah Memberi Waktu Untuk Bersabar Untuk Untuk Bersabar Menunggu Proses Panji Gumilang Ini Padahal Sebenarnya Masyarakat Menginginkan Langsung Panji Gumilang Di saat Klarifikasi Kemarin Ditetapkan Sebagai Tersangka Biar Tidak Ada Stigma Macam-macam Di masyarakat Kenapa FPI Dibubarkan HDI Dibubarkan Al-Zaitun Dibiarkan Ada Komentar Dari Primuh Tidak Pernah Muncul Dan Tidak Pernah Terlihat Memberi Manfaat Sekali Muncul Tidak Juga Memberi Manfaat Jadi Ada Komentar Dari Prio Muhammad Dia Mengatakan Bahwa Pak Ma'ruf Ini Tidak Pernah Muncul Juga Sekali Muncul Bukan Memberi Manfaat Malah Tidak Pernah Memberi Manfaat Ada Komentar Dari Herman Sanjaya Bapak Ini Siapa Yang Membanggongkan Ada Komentar Dari Rezim Bodong Sayang Berita Yang Dia Sampaikan Sangat Menyakitkan Atas Pertimbangan Aset Atau Santri Kesesatan Yang Tidak Bisa Ditolerir Tapi Dilindungi Apa Kabar FPI Yang Berlakukan Semena Tanpa Diberi Hak Pembelaan Sebagai Warga Negara Ada Komentar Dari Gareli Hal Ada Umat Cuma Bisa Mengingkari Dalam Hati Penguasa Salah Yang Bisa Menindak Carut Marut Kementingan Yang Membuat Penguasa Ragu Ragu Dalam Kasus Al Zaitun Mui Sudah Bagus Memberi Fatwa Pemerintah Hai Sabar Ajalah Ya Memang Kalau Kita Lihat Mui Sudah Melakukan Sesuai Dengan Porsinya Yaitu Memberi Fatwa Tapi Kita Lihat Pemerintah Keseresuan Pemerintah Sampai Sekarang Belum Terlihat Masih Proses Terlalu Panjang Ada komentar Dari Roni Setiawan Harusnya Dibubarkan Dulu Ganti Nama Besantren Ganti Manajemen Screening Para Pengajarnya Dan Ganti Konten Belajaran Yang Sesat Tepatnya Dan Muridnya Tetap Disitu Bener Juga Kata Roni Setiawan Seharusnya Dibubarkan Dulu Jadi Supaya Masyarakat Umat Islam Ini Tenang Setelah Dibubarkan Ganti Nama Besantren Ini Saya Setuju Ganti Manajemen Screening Para Pengajar Jadi Pengajar Bener-bener Diseleksi Dengan Bener Akhidah Akhidah Sesuai Al-Sunnah Wal-Jamaah Dan Ganti Konten Belajaran Yang Sesat Tepatnya Dan Murid Tetapnya Disitu Ada Komentar Dari Z Goti Misal Gak Dibubarkan Tapi Pemimpimnya Diganti Sama Aja Ya Jelas Dan Diawasi Mui Mah Oke Oke Aja Soalnya Santrinya Udah Kebawa Jauh Pemikirannya Jadi Butuh Waktu Untuk Merubah Mereka Dan Kemarin Memang Dari Pengamat Terorisme Al-Khaidar Mengusulkan Bahwa Ustadz Hadidayat Yang Bisa Mengganti Posisi Panji Gumilang Ini Tidak Perlu Diragukan Lagi Keilmuan Ustadz Hadidayat Ada Komentar Dari Jihan Kenapa Sudah Jelas Sesat Tapi Tidak Dibubarkan Padahal Benihnya Dan Lumbung Kesesatannya Ada Semua Ada tanggung jawabnya Pak Apalagi Bapak Penjabat Wah Pres Tolonglah Pak Tegakkan Yang Benar Benar Salah Itu Salah Takutlah Kepada Allah Dan Ini Kalau Misalnya Polemik Pompes Al-Zaitun Ini Terlalu Lama Benar Apa Kata Ketua Muhammad Dia Bahwa Polemik Pompes Al-Zaitun Dan Panji Gumilang Ini Sengaja Memang Dimunculkan Oleh Pemerintah Untuk Menutup Isu-isu Isu-isu Korupsi Yang Ada Di Indonesia Bahkan Isu-isu Berita Yang Besar Lainnya Kita Tidak Tau Ini Menurut Kata Ketua Muhammad Dia Baik Silahkan Anda Beri Pendapat Dan Komentar Anda Kita Akan Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh